Bagi negara-negara dengan budaya sepak bola seperti Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol hingga Inggris, lolas keputaran final Piala Dunia mungkin menjadi pencapaian yang biasa. Namun, selain tim-tim kuat, Piala Dunia juga selalu menghadirkan tim kuda hitam yang datang dari berbagai benua di dunia. Meski memiliki ranking FIFA yang rendah, para tim kuda hitam berjuang untuk memberi perlawanan sengit kepada para tim favorit juara. Dan berikut adalah 5 negara dengan ranking FIFA terendah di Piala Dunia Qatar 2022. Kamerun Timnas Kamerun akhirnya berhasil lolas keputaran final Piala Dunia 2022 setelah sempat gagal terbang ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Kepastian itu, didapat anak asuh Rigobertsong usai menyingkirkan Algeria di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika. Diperkuat pemain-pemain top seperti Eric Maxim Cupomoting, Vincent Abu Bakar hingga Andre Onana, timnas Kamerun akan tergabung di grup G Piala Dunia 2022. Mereka akan tergabung bersama dengan Brazil, Serbia dan Switzerland. Saat ini menempati posisi 43 di ranking FIFA. Meski kalah jauh jika dibandingkan dengan para pesaingnya, namun Kamerun tidak akan menyerah begitu saja dari persaingan di grup G. Ecuador Berada tepat di bawah Kamerun, timnas Ecuador yang berada di ranking 44 FIFA berhasil memastikan satu tiket keputaran final Piala Dunia 2022 setelah menempati posisi keempat kualifikasi zona Conmebol. Dengan perolehan poin 26, tim asuhan Gustavo Alvaro itu berada di bawah tiga wakil Amerika Selatan lainnya seperti Brazil, Argentina dan Uruguay. Di babak kualifikasi, Ecuador juga sempat memberikan kejutan dengan mengalahkan Uruguay dengan skor 4-2. Pada Piala Dunia 2022, Ecuador yang tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Senegal dan Belanda, diprediksi akan kembali membuat kejutan untuk tim favorit juara. Qatar Piala Dunia 2022 merupakan piala dunia pertama bagi tim nasional Qatar. Sebagai tim tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar tentunya akan bermain total di kandang sendiri dan akan membuktikan bahwa mereka layak lolos dan bersaing di Piala Dunia bukan hanya karena status sebagai tuan rumah. Qatar sendiri saat ini berada di peringkat ke-50 ranking FIFA. Tergabung di grup A, kemampuan Qatar akan diuji oleh Ecuador, Senegal dan Belanda. Saudi Arabia Tepat di bawah Qatar, ada Arab Saudi yang lolos keputaran final Piala Dunia 2022 yang menempati ranking 51 FIFA. Meski berada di peringkat ke-51 FIFA, namun Arab Saudi merupakan salah satu tim langganan Piala Dunia dan juga tim yang sering merepotkan tim-tim besar. Lolos sebagai juara grup B kualifikasi zona Asia, Arab Saudi akan tergabung di grup C Piala Dunia 2022 bersama Argentina, Meksiko dan Polandia. Meski tugas sulit akan diemban Hervé Renard sebagai pelatih, namun mereka tidak akan menyerah begitu saja dalam pertarungan fase grup. Ghana Tim dengan ranking FIFA terendah di Piala Dunia Qatar 2022 adalah tim nasional Ghana. Tim berjuluk The Black Star itu menempati ranking ke-61 FIFA atau terpaut 10 peringkat dari Arab Saudi. Meski memiliki ranking terendah, namun Ghana tetap tidak bisa diremehkan. Diperkuat pemain-pemain seperti Thomas Partey, Muhammad Kudus hingga Inaki Williams, Ghana bisa membuat kejutan besar di Piala Dunia. Seperti pada Piala Dunia 2010, Ghana berhasil masuk 8 besar sebelum akhirnya dikalahkan Uruguay lewat adu penalti. Sebelumnya, Ghana berhasil lolos Piala Dunia setelah mengalahkan Nigeria di babak ketiga kualifikasi zona Afrika. Ghana juga sudah 4 kali menjuarai Piala Afrika dan 4 kali menempati posisi kedua. Di Piala Dunia 2022, Ghana tergabung di grup H bersama dengan Portugal, Uruguay, dan Korea Selatan.